Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Yang soleh dan soleha Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat Dan selalu menjaga kesehatannya Baik anak-anak Kembali lagi hari ini Kalian akan diajar oleh Budwi Baik sebelum kita memulai Pembelajarannya Baiknya kita berdoa bersama-sama yuk Kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Oke anak-anak Pembelajaran hari ini Kita akan melanjutkan Materi SPDP Tema 5 Subtema 4 Oke baik anak-anak Sudah dikeluarkan buku tematiknya? Sudah ya? Sekarang anak-anak coba Buka bukunya Halaman 173 Sudah dibuka? Anak-anak coba perhatikan Yang ada di depan ini ya Sama seperti Buku kalian Halaman 173 Nah anak-anak Disana ada Percakapan antara Benny dan juga Teman-temannya Kira-kira mereka sedang Membicarakan Apa ya? Nah sekarang Kita baca dulu Benny melihat Botol bekas minuman Botol tersebut Berserakan Benny mempunyai ide Benny ingin Memanfaatkan Botol tersebut Nah kira-kira Botol tersebut Akan dijadikan Seperti apa ya? Nah jawabannya Kita baca yuk Percakapannya Lihat teman-teman Ada banyak botol bekas Bagaimana Kalau dimanfaatkan Jadikan saja Pot tanaman Ide yang bagus Benny Nah ternyata Benny dan teman-temannya Akan Membuat Pot bunga Dari Botol plastik Nah botol plastik itu Termasuk Bahan buatan Anak-anak Bahan buatan itu Banyak sekali contohnya Selain ada botol plastik Apalagi ya Betul Ada plastik Ada kertas Kain planel Dan lain-lain Oke Setelah kita mengetahui Ternyata Benny Dan teman-temannya Akan membuat Pot bunga Dari botol bekas Lalu bagaimana ya Cara Membuat Pot bunga tersebut Nah sekarang Simak dulu yuk Bagaimana Cara Membuat Pot bunganya Kita tonton ya Videonya Mau tahu caranya Ikutin videonya Sampai akhir ya Alat Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah Botol bekas Cat warna Dan kuas Yuk kita langsung Cara pembuatannya Langkah pertama Kita potong Botol bekas Menjadi dua bagian Kita gunakan Bagian bawahnya Saja ya Supaya lebih rapi Kita gunting Bagian atasnya Hati-hati dalam menggunakan gunting Kamu bisa meminta Bantuan orang tua Atau kakak Setelah bagian atasnya Sudah rapi Kita mulai Membentuk pola Yang kita inginkan Kali ini Kakak ingin membuat Bentuk kucing Ikutin langkah-langkahnya ya Selanjutnya Kita mulai mencar Semua bagian Dari botol tadi Kamu bisa Menggunakan cat air Atau lebih bagus lagi Menggunakan cat akrilik Terima kasih telah mencuk Terima kasih telah mencuk Terima kasih telah mencuk Sekarang kita mulai Membentuk mata Telinga Kemudian juga Mengkias kupingnya Pokoknya Sesuai dengan Keinginan kamu Dan kiasi kamu Terima kasih telah mencuk Terima kasih telah mencuk Karena aku punya gelitar Membuat pot bunga Ada botol bekas Betul ya Alat dan bahannya Atau lebih dahulu Dan bahannya Yang pertama Tadi ada apa Ada botol Yang kedua Ada cutter Yang ketiga Ada cat air Yang keempat Tentunya ada kuas Nah untuk pembuatnya Nah untuk pembuatannya Kalian bisa lihat Kalian silahkan mencuk Kalian silahkan mencoba membuat Baik Sekian pembelajaran hari ini Mohon maaf bila ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencuk